Pemirsa aksi unjuk rasa pedagang menolak direlokasi ke pasar transit Paso hingga melempari petugas dengan ikan busuk di gedung Balai Kota Ampon pagi tadi. Ratusan pedagang ini menolak direlokasi ke pasar transit Paso yang mengakibatkan kericuhan terjadi di gedung Balai Kota Ampon Senin pagi. Mereka sempat dihadang petugas Satuan Polisi Pamung Praja saat menerobos pintu gerbang Balai Kota Ampon. Petugas yang lebih awal mengamankan gedung Balai Kota sempat melarang pedagang melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung Balai Kota Ampon. Namun pedagang tetap memaksakan diri untuk masuk sehingga diperbolehkan untuk melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung Balai Kota Ampon. Selama berorasi sebelumnya pedagang sempat melempari petugas dengan ikan busuk dan sayur-mayur yang dibawa dalam aksi demo. Mereka melempari petugas karena petugas tak mengizinkan pedagang bertemu dengan wali kota Ampon. Selama berorasi hampir tiga jam, wali kota memutuskan untuk mengundang perwakilan pedagang untuk membicarakan penolakan relokasi dimaksud. Wali kota Riset Lohana Pesi berjanji akan meminjam sementara Taman Victoria dari pemerintah Provinsi Maluku untuk ditempati oleh pedagang. Oleh karena itu, dari pemerintah pusat itu mulai lobby ke kita. Ini bagaimana kira-kira ke mana? Enggak, kita sudah siap untuk melaksanakan untuk hidup. Karena ini untuk kepentingan berdepan ini. Nah, dari lima pasar itu, hanya yang lolos itu cuma pasar Ambor. Ya, pasar Ambor. Oleh karena itu, kalau kita mendukung itu benar-benar harus menyampaikan terima kasih. Karena soalannya sekarang bukan soal mendukung. Persoalannya bukan soal membangun pasar. Oh, sudah setuju dong. Persoalannya sekarang bahwa dia mau pindah ke Paso itu yang dia rasa berat. Kan masalahnya di situ. Ya kan? Kan masalahnya di situ. Kalau mau bangun, dalam waktu depan kita bongkar. Ya, cuma persoalannya bagaimana pindahannya itu. Namanya, kita memang ada punya lahan untuk yang dekat-dekat, untuk bisa dipakai. Saya sebetulnya berhasil besar untuk kalau kita pakai, apa namanya, Victoria itu. Tapi itu bukan punya kita. Itu punya provinsi. Nah, tapi dengan dong punya usul seperti ini, nanti kita menghadap ke Gubernur. Kita minta kalau bisa dipakai dulu untuk sementara. Sebelumnya ratusan pedagang yang mendominasi kaum perempuan ini, menggelar Long March dari Pasar Mardika menuju gedung Balai Kota Ambon Senin pagi. Mereka membentangkan bendera, spanduk, dan pamflet sebagai bentuk protes penolakan pedagang untuk direlokasi ke Pasar Transit Paso. Sepanjang jalan mereka meneriaki kemerdekaan, keadilan, dan kesejahteraan pedagang yang diabaikan oleh pemerintah Kota Ambon. Jiswa Kaya, Moluka TV Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.